Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik Kali ini kita akan nge-review barang baru dari DBE Yaitu ini, DBE HBT 80 Kemarin mereka ngeluarin HBT 100 Dan cukup sukses di pasaran Yang harganya 500 ribu Sekarang mereka ngeluarin HBT 80 Versi budgetnya harganya cuma 199 ribu Nah, ini dipangkas lumayan gede harganya Tapi gimana suaranya? Kita akan bahas sekarang Sekarang kita mulai dari speknya musik lover Speknya HBT 80 ini sudah menggunakan versi bluetooth 5.0 Kemudian bisa jarak optimal sampai 10 meter Tergantung lokasi juga tentunya ya Kemudian speaker drivernya 40 milimeter Dan frekuensi responnya 20 hertz sampai 20 ribu hertz Jadi standar aja Impedansinya di 32 ohm Kemudian sensitivitynya 97 dB Dan daya tahan baterainya sekitar 10 sampai 15 jam Untuk aksesoris build quality, desain dan fittingnya seperti ini Aksesorisnya musik lover akan mendapatkan kabel aux jack to jack Ukuran 3,5 milimeter Gold plated 3 pol Jadi gak ada colokan buat micnya Dan kabel charger Kabel chargernya masih menggunakan USB B Nah, untuk build quality-nya Kerasannya sih Ini Ya Ya, dengan harga Rp199.000 Kayaknya sih gue gak terlalu berharap yang build quality yang bener-bener solid kokoh gitu ya Dan memang si ini kerasannya ringan banget dan kesannya plastik banget ya Oke Dari housing-nya, dari headband-nya, dari bahan headband-nya Ya, memang kerasannya seperti plastik Ya Bagian atasnya juga buat headband yang patch-nya buat Buat Supaya empuk di kepala ini juga Menurut gue sih agak tipis ya Ya, tapi karena memang ini bahannya ringan banget Jadi ya gak ngefek juga sih Jadi gak akan kerasa berat gitu di kepala kita Kemudian untuk patch-nya ini lumayan empuk ya Cuman tadi gue sempat nyobain cukup lama Memang terasa agak sedikit anget Ya, gak sampai panas banget Tapi memang agak terasa anget sih Mungkin bahannya bahan patch yang Memang cukup lembut Tapi mungkin yang bukan yang premium banget gitu Untuk ukuran patch-nya ini Cukup gede karena ini 40mm Cuman kalau yang kuping-nya agak gede Mungkin kerasanya jadi bukan over ear ya ini Jadi kerasa on ear gitu Ya, karena bukan yang gede banget Ya, mungkin kalau yang gede banget Kayak Philips SHP 9500 itu yang gede banget kan Atau beberapa varian DBE Yang seri GM itu cukup gede Atau seri DJ itu cukup gede Nah, ini agak sedikit kecil Ya, tapi lebih besar dari yang HSO100 HSO100 yang versi untuk office itu kan Memang kecil banget itu on ear Nah, ini Antara on ear dan over ear menurut gue Untuk yang kuping kecil tadi gue bilang Mungkin kerasanya over ear Tapi kalau kuping-nya agak gede Mungkin jadinya on ear ya Untuk desainnya sih gue rasa Gak neko-neko ya Sederhana banget Jadinya Buat gue Gak terlalu Aneh gitu ya Cuman Kayak gini Gak bisa di swivel Gak bisa di Lipet gitu Terus Cuman polos aja Tapi jadinya kesannya cukup Premium gitu Jadi kalau kita pakai Kesannya bukan seperti yang murahan gitu Ya, ada logo DB Acoustic HBTS 80 Disini ada tulisannya Ya Itu aja sih kayaknya Di atasnya ada DB Acoustic Di atas Atasnya Kemudian Navigasinya ada Berapa tombol nih? Empat tombol Nah, ini agak tricky nih music lover Untuk tombol yang atas Ini bukan on off ya Ini bagian tombol atas ini Untuk Siri atau Mungkin Google Assistance Nah, untuk On off-nya Itu di Tengah nih Ada tombol 3 ini Ada yang plus Ada minus Terus di tengahnya itu Yang multifungsi Itu on off-nya disitu Ini kemarin gue sempat Agak Bingung juga Gue pikir yang on off-nya itu Yang atas Yang sendirian ini Ternyata enggak Ternyata kita mesti pencet lama Yang di tengah Jadi hati-hati Music lover ini Agak beda sedikit Navigasinya Nah Untuk Fitting Di kepala Seperti ini Clampingnya sih Di kuping gue Sedikit agak keras Gitu ya Jadi bukan yang Terlalu loose Tapi jadinya sih Fittingnya bagus Gitu Cuman ini Isolasinya Bukan isolasi yang Benar-benar kedap Mungkin karena yang gue bilang Itu dia bukan yang Terlalu Apa ya Terlalu gede Jadi antara on-ear Sama over-ear Jadi Masih Kedengeran suara-suara Di luar itu Masih bisa kedengeran Ya Tapi ini memang Juga enggak ada Active noise cancellingnya sih Tapi isolasinya ya Lumayan aja Nah Untuk koneksinya Untuk koneksi awal Gue koneksi ke Smartphone gue Ke HP gue Enggak terlalu cepat Tapi juga enggak lambat banget Jadi Ya sedang-sedang aja lah Setelah kita koneksi Pairingnya udah selesai Kemudian Kalau kita mau koneksi ulang Itu jadi lebih gampang Nah Untuk koneksinya ini DBE Enggak ada informasi Apakah dia SBC AAC Atau APTX Tapi Yang gue Rasa sih Kayaknya sih Mungkin AAC dan SBC Ya SBC udah pasti kan Karena umum AAC Karena dia juga udah support Sama Youtube Berarti kemungkinan sih AAC dan SBC Udah support juga Nah sekarang kita langsung masuk Ke Sound quality nya DBE HBT 80 ini Harganya Rp199.000 Sangat murah Saya mungkin bisa bandingkan Sama KZ Music Lover tau kan KZ kayak KZ ZTSN ZST Itu harganya Sekitar Rp200.000 Atau Rp190.000 Gitu ya Ini Music Lover Bisa dapet Headphone Ya bisa dianggap Full size lah ya Dengan harga segitu Wireless pula Jadi Ini bisa masuk Murah banget sih Menurut gue Nah Suaranya V-shape Oke Itu yang pasti Yang gue dengarkan Bass nya cukup gede Cukup booming Punch nya lumayan Bukan yang impact nya Sangat cepat gitu ya Atau yang impact nya Nampol gitu Agak lumayan lah Tapi gak terlalu Punch banget gitu Terus Yang pasti bukan Typical bass yang cepat Music Cover Oke untuk Mid nya Mid section nya Itu kerasa Agak mundur ke belakang Ya Nah seperti gue bilang Ini V-shape Dan Ini yang gue dengarkan Untuk bagian tengahnya itu Kerasa agak Apa ya Agak kerasa Boxy mungkin ya Jadi kayak Ada dalam kotak gitu Untuk bagian Vokal nya Yang gue rasakan Di mid section nya Nah untuk treble nya Nah lumayan Cukup extend Tapi gak sampai Kerasa pedes Atau bikin Capek kuping Jadi lumayan lah Nah Untuk teknis nya Nah yang saya garis bawahi Bahwa ini harganya Rp199.000 Jadi untuk teknis yang Benar-benar Tinggi gitu Kayaknya kita gak bisa Dapat disini Tapi untuk harganya Untuk headphone harga Rp199.000 Teknis nya Buat gue pribadi Ini lumayan banget Ya Noise floor nya lumayan Bersih Jadi gak terlalu Ada sih gue denger Masih ada sedikit Kurang black background Tapi aman gitu Cukup safety lah Detail nya Clarity nya juga Lumayan Gue gak bisa bilang Ini yang kurang gitu ya Harganya Rp199.000 Tapi ternyata Gue masih dapat Detail yang bagus Clarity yang bagus Untuk harganya Separasi instrumen nya juga Ya lumayan Cukup presisi ya Jadi benar-benar Kepisah Antara berbagai instrumen Kemudian Sound stage Juga position yang Lumayan banget Ya gak jelek Terus Imaging nya juga Lumayan luas Ya lumayan kerasa Wide nya terutama Ya depth nya Ya oke lah Cukup oke Height nya juga untuk tinggi Juga lumayan Untuk dynamic range nya Harga Rp199.000 Gua pikir Gua pikir kayaknya cukup oke lah Ya masih bisa dapat Dinamika-dinamika Instrumen yang cukup kompleks Menurut gua Kayaknya untuk Sound quality nya seperti itu Nah kesimpulan akhirnya HBT 80 Dari DBE ini Harganya Rp199.000 Music lover dapat Oke full size headphone Wireless Ya bluetooth 5 Udah SBC dan AAC Kayaknya sih bisa dipertimbangkan ya Dan ini untuk nonton film Dengerin musik Main game juga Gua pikir masih oke-oke aja Ya Cuman memang Kita gak bisa bandingin Sama yang harganya Mungkin Rp500.000 Rp1.000.000 Ini ingat harganya Hanya Rp199.000 Dibanding HBT 100 Secara teknis suara Memang HBT 100 lebih baik Tapi harganya juga Hampir 3 kali lipat Jadi untuk music lover Yang mungkin budgetnya Sangat terbatas Pengen punya headphone full size Wireless Kemudian suaranya Safety aja Aman Harganya mirip Kayak KZ Padahal headphone full size Kayaknya Gue gak bisa Menolak ini Bisa dipertimbangkan ya Jadi soalnya ini Ya harganya murah banget Bisa kelaper Jadi mau gimana lagi Ya belilah aja ya gitu Cuman Rp199.000 juga Dan dapat garansi juga 1 tahun Ya Anyway itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, Comment, Share, Subscribe Dan ingat juga untuk Nyalakan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Kalau kucingnya Eh kucing Sampai jumpa di video selanjutnya